Sosialisasi program PTSL dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Empat Desa Koto, Majdin. Kedatangan Bupati Kerinci Adi Rozal beserta tamu undangan disambut dengan Sikapur Sirih. Sosialisasi program PTSL dihadiri oleh jajaran Forkompimda, Camat, dan Tokoh Masyarakat. Pada tahun 2020 ini ada 9.000 bidang tanah yang akan dipetakan di 6 kecamatan. Sementara untuk penertiban sertifikasinya sekitar 7.200 bidang tanah. Adi Rozal mengatakan program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat kerinci. Di antaranya status kepemilikan lahan menjadi jelas melalui sertifikasi tanah yang berkekuatan hukum kuat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat karena tanah yang sudah disertifikasikan dapat digunakan untuk tempat usaha. Dalam pelaksanaan program PTSL masyarakat diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah dengan jujur kepada petugas pengukuran. Pertama tentang status kepemilikan lahan bagi masyarakat. Yang kedua dari sisi nilai ekonomi akan mendapatkan positif kepada masyarakat. Kemudian itu saya minta Pak Kepala Desa, Pak Camat bantu kepada pertanian. Yang kedua, ya ini Pak Kepala Desa dan Camat ataupun siapa namanya yang lain tidak boleh bermain-main sebab ya ini program nasional yang harus dilakukan di Kabupaten Kerinci. Kepala Desa dan Camat serta pejabat lainnya tidak boleh melakukan penghutan secara berlebihan dalam program PTSL. Untuk mengikuti program PTSL warga diminta iuran sekitar 200 ribu rupiah dan tidak boleh lebih. Terima kasih. Terima kasih.